Al-Fatihah 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 Silahkan baca sirah Silahkan baca teman-teman sekalian Ya Yang birokrat begitu juga Solatnya jalan Tahajud jalan Dan rata-rata Hatam Quran Hatam Quran Hapal Quran Ahli Quran Ahli tahajud Hapal hadis juga Bagaimana mendidiknya seperti itu Nah keluarkan Kemudian turunannya Di antara rumusnya Cari rumus pertama Yang Al-Baqarah Ayat ke Dua sampai lima itu Pertama kalau ingin cari teman Cari orang taqwa Ya Zalikil kitabula Walibabi Hudalil Utakin Pengertian terbaliknya Ya Al-Quran memberi petunjuk pada orang taqwa Pengertian terbaliknya Orang taqwa dapat banyak petunjuk dari Allah Ya Banyak petunjuk Dan ayat limanya Tidak sekedar petunjuk Ulaika ala hudamir Wa ulaika humul Ada orang-orang yang diberi petunjuk terus oleh Allah Ala hudan itu nempel terus Di rumah tangga dapat petunjuk Di kantor dapat petunjuk Diberi petunjuk semua Dimanapun beraktifitas Diberikan kemudahan oleh Allah Makanya hidupnya bahagia Siapa orang-orang ini Lihat cirinya Pertama Al-lazina yu'minuna billa ghaib Bukan amanu Tapi yu'minun Amanu telah beriman Yu'minun Terus mengupgrade keimanannya Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Jadi kalau anda ingin cari sahabat yang baik Pertama Tidak ada yang lebih baik daripada orang beriman Cari yang beriman Tapi bukan iman biasa Orang yang terus meningkatkan keimanannya Kalau anda bergaul dengan orang seperti ini Allahu Akbar Tenang ke hati Enak Nyaman Anda melihat dia aja Udah tenang Apa cirinya Cirinya pertama Dia rajin sholat Kalau ada orang beriman Di antara orang beriman itu Yang terbaik Cari yang rajin sholat Kalimatnya menggunakan kata As-sholat As-sholat Ini karena musim hujan Papan tulis gak ada Biasa ini Kalau gak musim hujan Biasanya ada Jadi saya bisa menulis Kalau sekarang Bayangkan aja Bayangkan Mungkin ada sesuatu Hal yang luar biasa terjadi Sehingga papan tulis pun tidak ada As-sholat As-sholat itu bisa dituliskan dengan Tiga Alif Lam Bayangkan aja Bayangkan Gak apa-apa Biasa ini DKM bayangkan aja Alif Lam Sod Lam Alif Ta'marbutah Satu Dua Alif Lam Sod Lam Waw Alif Ta'marbutah Terbayang? Bayangkan ya Tiga Alif Lam Sod Lam Waw Di atas waw Ada alif tegak Ta'marbutah Satu Alif Lam Sod Lam Alif Ta' Satu kali sholat Dua Alif Lam Sod Lam Waw Alif Maftuha Jama Banyak sholat Tapi dibatasi Kalau ada tulisan begitu Artinya sholat fardu Contoh Al-Baqarah 238 Surah kedua Ayat 238 Paling kanan di pojok Atas Hafidhu Ala Solawati Wassalatil Wustaw Wa qumulillah Al-Qanitin Jagalah oleh kalian Saling menjaga tuh Bukan Bukan Ihfadhu Jadi ada Hafidhu Yahfadhu Ada Hafidhu Yuhafidhu Ilmu sholatnya dipakai Soraf Ilmu sholat Mufa'alah Hafidhu Artinya Alifnya saling Hafidhu Saling menjaga Kalau saling Itu berarti orangnya bukan satu Banyak Ya prakteknya bagaimana Di keluarga ada berapa Ya Jumlah anggota keluarganya Ada lima kah Enam kah Tujuh kah Dan sebagainya Saling jaga Ingatkan yang lain Suami mau merangkat kerja Istiwa Sayang Jangan lupa Sholat ya Mama sudah siapkan Di belakang Pakaiannya Minyak wanginya Lengkap semuanya Mohon dalam sholat Mohonkan pada Allah Supaya rumah tangga kita Dijaga dalam kebaikan Dan insyaallah Kita berkumpul di surga Insyaallah Rizki mudah Enam Langkah Jumatan Isti siapkan Sholat ingatkan Suami Rea lagi Ya sayang Insyaallah sehat Mama juga jangan lupa ya Walaupun di rumah Ma jangan sampai sendirian Sholat jamaah Ajak si teteh Ajak adek Kalau gak ada Ajak ART kita Mudah-mudahan dikumpulkan lagi di surga Kalau begitu Saling mengatakan enak Gak apa-apa Coba aja Walaupun belum pernah dicoba Coba Coba bu Ibu besok nanti ya Suami misalnya beraktifitas Atau hari Senin Kirimkan rea Papa Sholat siapa ya Mudah-mudahan Rizki dilimpahkan Kita dijaga oleh Allah Jawab oleh suami Tumben mah Gak apa-apa Ya sekali-kali Mesti tumben Mungkin dengan tumben ini Pahala kita diniatkan Jawab lagi oleh suami Cie-cie Ya mungkin kalimat Cie-cie itu yang akan Memeratkan hisap kita Di hari kiamat Kalimat yang terakhir Iya mah Bapak bercanda Mudah-mudahan Canda ini pun Menghadirkan kita di surga Insyaallah Tenang tuh Masalah beres aja Kadang-kadang banyak Persoalan selesai Dengan kalimat Atau hanya Dengan di atas Sejadah Ya Baik Sampai mana tadi kita Sampai ke situ Jadi kembalikan ke awal tadi Siapkan 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 Mintakan kebaikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang beriman Cari yang sholat Nah Yang ketiga Ketiga Jadi kalau as-salawat tadi Fardu Ya Jama' bentuknya Hafidhu Ingatkan Saling ingatkan Ingatkan Alas sholawat Bentuknya jama' Tapi terbatas Yang dimaksud sholat fardu Karena sholat fardu Jama' Lima Lima Terbatas Dibatasi lima Gak boleh kurang Gak boleh lebih Lima waktu kan Ya rumusnya Awas Nomor teleponnya Nomor teleponnya online dengan Allah Dalam sholat fardu Dua Empat Empat Tiga Empat Ya Itu nomornya Ya Dua subuh Empat Duhur Empat Asar Tiga Maghrib Empat Isya Dua Empat Tiga Empat Lima Waktu Jadi kalau sholat Cuma empat Waktu Berarti kurang Kalau enam Waktu Terlampau soleh Lima Cukup Nah Di atas itu Ditambah dengan Nafilah Nawafil Hukumnya Sunnah Kalau ada yang begitu Berarti Bentuknya jama' Lebih banyak lagi Di antara tulisannya Alif Alif Tegak Di atasnya Tamar Buta Al-Baqarah Ayat Tiga Tulisannya Bentuk yang ketiga ini Jadi kalau anda ingin cari teman Teman yang baik Menurut pilihan Rasulullah Dicek ketentuan Di Al-Quran Cari orang beriman Yang rajin sholat Di antara orang yang sholat Cari yang berjamaah Di antara yang berjamaah Cari yang paling banyak sholatnya Rajin tahajud Rajin sholat doha Demi Allah Saya katakan Kalau menemukan yang begini Pasti di teman yang baik Ketemu dia Tiba-tiba Malam-malam Miskol Miskol Kan ada yang Sharyarah Ada yang Sharyarah Miskol dibagi dua Yang kosimul miskolu Ilah kismayni Miskol dibagi pada dua bagian Taratan yakunu Khairayarah Taratan yakunu Sharyarah Miskol dibagi pada dua bagian Ada yang khairayarah Ada yang Sharyarah Apa dalilnya? Wa mayyakmal miskol Al-Qur'ah Ingatkan baca hadir Dikirimkan ayat Tumben ngirim ayat Bukan tumben Kita kebanyakan itu Baca dunia kemarin Takut lisan kita itu Banyak salahnya Dibanding baiknya Yuk setidaknya ada hari ini Kita baca satu ayat Kirimin Jadi kalau sudah begitu Jadi kalau sudah begitu Ngajak sholat Ngajak sunnah diingatkan sholatnya Itu orang baik Kalau ada yang seperti itu Yang lebih baik lagi Infak itu kan beda dengan zakat Lain Infak itu lebih luas Lebih luas lagi Infak itu Memberi Infak itu pemberian berupa materi Bukan cuma uang Bisa dengan pakaian Bisa dengan makanan Dengan macam-macam Ada ahli sholat Ahli sholat plus infak Lebih baik lagi daripada yang kedua Jadi yang pertama kan orang beriman Orang beriman Yang kedua orang sholat Kalau ada orang sholat Sholatnya rajin Cari yang ini sebagai teman Yang ketiga Ahli sholat Dan rajin infak Suka berbagi Suka memberi Kadang-kadang di kantor Ngajak praktir Ngajak Ngajak Perhatian pada anda Anda sulit datang Ditengok Sakit ditengok Ada orang tua Sakit orang tua Anda ditengok juga Itu orang baik Jaga itu orang itu Ada lagi yang lebih hebat Waladzina yuminu nabi ma'un Zila ilaiq Al-Quran Ahli Quran Udah kalau sudah jadi ahli Quran Dan ahli Qurannya benar Pasti orang baik Udah itu Kalau jadi ahli Quran dengan benar Udah pasti Ahli sholat Pasti ahli infak Demi Allah saya katakan Kalau ada ahli Quran yang benar Itu udah pasti Ahli sholat Ahli infak Sholatnya rajin Infaknya rajin Ngasih 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 Udah pasti itu Kalau Qurannya benar Kalau gak benar Ya sudah ahli minta Udah Ahli minta Ahli minta Ahli minta Menerima dari Syu'bah Syu'bah Menerima dari Al-Qamah bin Marthad Al-Qamah bin Marthad Menerima dari Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah Menerima dari Abu Abdur Rahman Assalami Abu Abdur Rahman Assalami Menerima dari Afman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhumah Dari Nabi Sallallahu alaihi Sallam Beliau bersabda Khairukum Banta'allam Al-Qur'ana Wa'al Lamah Al-Mukhari Marthadis 4719 Jadi saya Mulai tambahkan Sanad Karena ada yang berkata Ini nomor aja gitu kan Kalau kami sanad Ya saya tambah sanad lah Supaya diketahui juga Tapi yang penting Bukan itu Yang penting Hadisnya ada Bisa disampaikan Jangan ribut pada Yang tambahan-tambahan Untuk apa meributkan Kalau hadisnya ada Ya pake Nomor jadi ribut ini Beda cetakan bisa beda nomor Itu untuk memudahkan saja Kalau kitabnya sama Ketemu Kalau gak ada Cari hadisnya Kalau ada hadis Itu bagus Walaupun nomor beda Yang repot itu Ada nomor Hadis gak ada Dekan Kalau hadisnya ada Ya sudah Gak usah ribut Ngapain ribut Capek seperti itu Kata Nabi Yang terbaik diantara kalian Adalah orang yang belajar Al-Quran Dan mampu mengamalkannya Cari Al-Quran Yang terakhir Ya Wabil akhiratihum Yukidun Cari ahli akhirat Cari ahli al-Quran Ahli al-Quran itu Ikhlas Lillah Karena Allah Ya Berteman dengan anda Karena Allah Makanya mengingatkan anda Pada kebaikan Mencegah dari keburukan Itu orang baik Begitu ada keburukan Saya mau kesini Lu kemana Ini ada pertemuan Di sini Di mana tempatnya Di klub ini Jangan lagi Takutnya maksiat Walaupun anda tidak kerjakan Kita melihat di situ Melihat Ya Pakaian-pakaian terlalu Terlalu aurat Terlihat Dosa Tidak dilihat juga Sayang Gitu kan Kalau sudah masuk Kalimat-kalimat itu kan akhirnya muncul Tinggalkan aja Tinggalkan Tinggalkan Ya Jelas ya Nah itu teman yang baik Semoga Allah memuliakan anda Dan dengan pertanyaan ini Alhamdulillah Saya senang dengan pertanyaan Itu artinya Allah sedang menanamkan Pada diri anda Perubahan untuk menjadi lebih baik InsyaAllah